Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini Sampai penutupan nanti Apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum Maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Datuk Terpantio Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini Kita akan membahas kembali teman-teman terkait koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Karena ini menarik teman-teman Lahirnya kami ini sebagai kepedulian anak bangsa untuk menyelamatkan Indonesia dari keterburukan Kemarin teman-teman ditugu proklamasi banyak tokoh yang hadir Yaitu mendeklarasikan kami Di mana ada Pak Din Samsudin, Pak Kadut Nurmantio, Bahtiar Hamzah, Roki Gerung, Refli Harun dan sebagainya Nah teman-teman setelah berdirinya kami di Jakarta kemudian muncul beberapa daerah yang mendirikan kami Termasuk di dalam maupun di luar negeri Dan kemarin pada tanggal 20 Agustus ini kami berdiri di Solo Solo adalah tempat pendukung Pak Jokowi karena Pak Jokowi lah di sana Dan Gibran Rakabuming Raka ini mencalonkan maju menjadi calon wali kota Solo Nah di Solo ini kami berdiri Ini luar biasa teman-teman Masuk kandang banteng Jadi kami berdiri di kandang banteng Ini luar biasa Keberadaan dari kami Nah teman-teman terkait Pengembangan kami di berbagai daerah ini Tak lepas dari peran Pak Kadut Nurmantio Menurut cerita teman-teman bahwa Keberadaan kami ini sebenarnya salah satu inisiator Pertama adalah Pak Kadut Nurmantio Yaitu mantan Panglima TNI Yang sebenarnya beliau sudah purna Sudah pensiun Tetapi dia bergerak hati untuk peduli terhadap Indonesia Karena kondisi Indonesia seperti ini Kemarin ada berbagai kejadian Misalkan undang-undang HIP Yang ini sudah disetujui DPR Dan diajukan ke pemerintah Ini kalau tidak banyak elemen masyarakat Yang mengajukan protes terhadap Haluan ideologi Pancasila Ini bisa dimungkinkan Bahwa HIP akan menjadi undang-undang Ini yang dikhawatirkan oleh Pak Kadut Nurmantio Makanya Pak Kadut terpanggil Untuk peduli kepada Indonesia Untuk meluruskan hal-hal yang Bisa menyimpang Dan itu sudah masuk dalam Ranah konstitusi Karena itu Pak Kadut hadir Di kami dalam rangka untuk itu Nah teman-teman selain itu Ada hal yang menarik terkait kami Jadi setelah di Solo Ini ada muncul berita bahwa Ketika Duta Besar Palestina Hadir di acara deklarasi kami Yang ada di Tugu Proklamasi Jakarta kemarin Menuai persoalan tersendiri Karena ada beberapa pihak Yang tidak senang dengan Duta Besar Palestina Hadir di deklarasi kami Ini ada yang mengatakan Minta supaya Duta Besar Palestina itu dipulangkan Diganti dengan Duta Besar yang baru Nah persoalannya adalah Apakah salah ketika Duta Besar ini Hadir di acara kami Karena ternyata teman-teman Bahwa Duta Besar-Duta Besar itu Ternyata diundang oleh Pihak kami Termasuk di dalamnya adalah Pak Din Samsudin Karena Pak Din ini adalah Punya sahabat baik Dengan Duta Besar Palestina Tentu Pak Din ini mengundang Namun sebenarnya teman-teman Ketika Duta Besar Palestina Datang di acara kami ini Sebenarnya ada tiga rangkaian acara Yaitu memperingati hari proklamasi Kemudian memperingati hari konstitusi dan panasila Kemudian deklarasi kami Sebenarnya ada tiga agenda Yang mana sebenarnya Pak Dupes bisa mengikuti acara itu Tetapi tidak berapa lama ternyata Pak Dupes ini pulang Di acara kami tersebut Jadi tidak berapa lama dia berada di kami Namun beberapa pihak yang ini berseberangan dengan kami Ini menginginkan Duta Besar ini supaya dipulangkan Kita baca beritanya teman-teman di Detik News Ini ada berita yang cukup menarik Buntut panjang Dupes Palestina di acara kami Hingga diminta pulang Ini teman-teman Duta Besar Palestina Suhair Al-Sun Yang kemarin datang di acara kami Kita baca teman-teman Kedatangan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Suhair Al-Sun Dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Berbuntut panjang Muncul seruan agar Suhair Al-Sun dipulangkan ke Palestina Untuk diganti Duta Besar yang baru Jadi kehadiran Duta Besar Palestina di acara kami Ternyata ini berbuntut panjang Ada pihak-pihak yang menginginkan supaya Duta Besar Palestina dipulangkan Diganti dengan Duta Besar yang baru Masalahnya hanya datang di acara kami Inilah yang saya maksud intervensi ini sudah dimulai Dengan kami kemarin dideklarasikan Sudah mulai orang-orang yang menginginkan Bahwa kami ini sebenarnya tidak dikendaki Karena memang kalau kita melihat delapan maklumat Yang disampaikan kami ini memang Ada kritikan kepada pemerintah Tetapi tidak hanya kritikan namun juga solusi Solusi yang diberikan kepada pemerintah Nah ini sebenarnya baik Tetapi pihak sana Pihak yang dikritik mungkin ini menganggap Bahwa ini adalah oposisi baru Yang mana ini kritikan ini membuat panas Pihak orang yang dikritik Orang yang sedang memangku jabatan Kehadiran Suhair Alsun Pada deklarasi kami di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat 18 Agustus Menuai perhatian publik Ia mengingat Kegiatan deklarasi Gerakan besutan Dinsamsuddin tersebut Berisi kritikan terhadap Pemerintahan Jokowi Jadi ini disinyalir teman-teman Bahwa Kehadiran kami ini Adalah bagian dari kelompok masyarakat Yang mengkritik kepada pemerintah Jadi apa salahnya mengkritik pemerintah Karena ini Apa yang disampaikan kami ini Justru meluruskan Apa-apa yang dilakukan pemerintah Yang dirasa kurang tepat Maka kami hadir Nah ini kan niat baik Niat dari kami untuk Meluruskan menyelamatkan Indonesia Kita baca lagi teman-teman Kedutaan Besar Palestina pun Angkat bicara Perihal kehadiran Dubes Suhair Alsun Pada deklarasi kami Kedutaan Besar Palestina Mengungkap sang Dubes hadir Atas undangan Dinsamsuddin Yang menyebut Acar deklarasi Sebagai peringatan HUTRI ke-75 Jadi memang Benar teman-teman Bahwa deklarasi kami Bukan satu-satunya acara Ada peringatan Hari proklamasi Kemudian hari peringatan Konstitusi dan Pancasila Kemudian deklarasi itu sendiri Klarifikasi tentang Apa yang diberikan Media Gabriel Duta Besar Palestina Yang menghadiri undangan Yang disampaikan oleh Pak Dinsamsuddin Ketua Persatuan Persahabatan Indonesia Palestina Kami ingin menegaskan Bahwa partisipasi kami Berdasarkan Pada pemahaman Bahwa acara tersebut Adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Dan bukan lainnya Bunyi Keterangan dari Duta Besar Palestina Jadi Duta Besar itu Melihat bahwa acara itu Adalah acara Hari peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Jadi memang benar Teman-teman Acara itu adalah Hari peringatan Kemerdekaan Hari peringatan Konstitusi Yang ketiga Memang deklarasi Kedutaan Besar Palestina Juga menjelaskan Kehadiran Dube Suhair Al-Sun Di acara Deklarasi kami Hanya sesaat Kedutaan Besar Palestina Menyebut Dube Suhair Al-Sun Meninggalkan Lokasi Seusai Pemutaran Lagu Indonesia Raya Jadi memang Tidak lama Teman-teman Setelah menyanyikan Indonesia Raya Ini Duta Besar Pulang Nah ini Kehadiran yang Sesaat ini Ternyata menuai Polemik Orang yang Diseberang sana Yang menginginkan Bahwa Duta Besar Palestina Minta diganti Hadir saja Di acara Deklarasi kami Ini minta diganti Bagaimana Kalau ada Anggota DPR Yang hadir Ini bisa di PAW Kehadiran kami Di acara tersebut Hanya berlangsung Selama 5 menit Ketika menyanyikan Lagu Indonesia Raya Adalah sesuatu Yang sarkal Bagi suhu Raya Indonesia Sebut Dubez Palestina Kedubes Palestina Menyatakan Bihaknya Mengapresiasi Seluruh bantuan Yang selama ini Diterima negaranya Dari Presiden Jokowi Pemerintah Indonesia Dan seluruh Masyarakat Indonesia Kedubes Palestina Pun menegaskan Tak ada niat Terlipat politik Di Indonesia Jadi itu teman-teman Pernyataan dari Dubez Yang menyatakan Bahwa Tidak ada niat Untuk berpolitik Di Indonesia Jadi kehadiran Di acara kami Ini memang Niat dari Dubez Adalah menghadiri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Dan disana Memang Dinyanyikan Lagu Indonesia Raya Sebagai salah satu Bentuk Kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kemudian teman-teman Din Samsudin pun Angkat bicara Terkait polemik Kehadiran Dubez Palestina Di acaranya Selaku pengundang Ex Ketum PP Muhammadiyah Itu mengaku Telah berkomunikasi Dengan Suhail Arsun Dan menyebut Ada kesalahpahaman Terkait Undangan tersebut Tadi saya sudah Menelepon Dubez Palestina Rupanya ada Kesalahpahaman Beliau tidak Baca Saksama Undangan Tapi Begitu melihat Nama saya Beliau langsung Berniat hadir saja Karena menganggap Saya sahabat Sebagai ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina Jadi itu teman-teman Menurut Pak Din Ada kesalahpahaman Terkait Undangan Jadi undangan Di sana Memang Terdiri Tiga acara Itu teman-teman Dan Suhail Arsun Ini Melihat yang Undang ini Pak Din Samsudin Tanpa banyak Meneliti Undangan itu Dia langsung Datang Kenapa Suhail Arsun Dengan Pak Din Ini sahabat Jadi namanya Sahabat itu kan Tidak begitu Berprasangka Yang tidak-tidak Pokoknya Hadir saja Ketemu dengan Pak Din Samsudin Sebagai acara Komunikasi Siratul Rahmi Antara Sesama Muslim Ini Sebenarnya Luar biasa Juga Dari Palestina Ini Ketika ada Acara Dari sahabatnya Beliau langsung Datang Jadi tidak Berpikir Yang negatif-negatif Beliau Berpikir Positif Demikian Juga Pihak kami Berpikir Yang Positif Tetapi Entah Di sebelah sana Berpikir Negatif Ini Kita Tidak Tahu Jadi Kehadiran Kami Ini Apakah Sesuatu Yang Salah Sehingga Harus Minta Supaya Duta Besar Palestina Yang Dipulangkan Hadir Saja Di acara Kami Ini Minta Saya Lagi Pihak Sebelah Sana Supaya Duta Besar Palestina Ini Dipulangkan Dan Diganti Dengan Duta Besar Yang Baru Luar biasa Ternyata Efeknya Kami Ini Juga Ada Ternyata Kemudian Teman Teman Anggota Komisi 1 DPR Abdul Kadir Karding Tak Setuju Bila Polemik Kehadiran Dubes Suwil Al-Sun Kedeklarasi Kami Selesai Hanya Dengan Klarifikasi Lewat Pernyataan PES Menurutnya Pemerintah Perlu Memanggil Sang Dubes Untuk Minta Klarifikasi Langsung Ini Menurut Abdul Kadir Karding Teman Tidak Cukup Hanya Memberikan Klarifikasi Minta Supaya Pemerintah Memanggil Duta Besar Palestina Supaya Menjelaskan Kejadian Beliau Sampai Hadir Di Acara Kami Ini Pernyataan Dari Abdul Kadir Karding Tidak Cukup Hanya Secara PES Tapi Harus Dipanggil Luar Biasa Ini Menurut Saya Peristiwa Ini Tidak Boleh Selesai Dengan Klarifikasi Publik Seperti Itu Tetapi Otoritas Indonesia Harus Memanggil Pak Dubes Untuk Dimintai Klarifikasi Tutur Karding Padahal Kamis 20 Agustus 2020 Bila Ditemukan Ada Indikasi Kesengajaan Dubes Zuhair Datang Untuk Mendukung Deklarasi Kami Karding Mengimbau Pemerintah Untuk Memulangkannya Pemerintah Juga Diminta Agar Meminta Palestina Mengirim Dubes Yang Lebih Bijak Dalam Bersikap Kalau Ada Unsur Kesengajaan Sebagainya Pak Dubes Ditarik Atau Dipulangkan Ke Negaranya Dan Dikantikan Oleh Dubes Dubes Yang Lebih Berhati-hati Dan Lebih Proporsional Dalam Bersikap Di Negara Indonesia Ini Itu Teman-teman Pernyataan Dari Anggota DPR Abdul Kadir Karding Yang Ini Mengatakan Tidak Tidak Cukup Hanya Memberikan Klarifikasi Tetapi Minta Supaya Duta Besar Palestina Yang Dipanggil Untuk Memberikan Klarifikasi Jika Nanti Ada Unsur Kesengajaan Untuk Datang Di Acara Kami Maka Minta Supaya Duta Besar Dipulangkan Dan Diganti Dengan Duta Besar Yang Baru Sampai Seperti Itunya Kami Sudah Mendapat Sorotan Dari Pihak Pro Koalisi Pemerintah Karena Memang Kalau kita Melihat Bahwa Kami Ini Terdiri Dari Banyak Tokoh Yang Peduli Kepada Pemerintah Peduli Kepada Bangsa Negaranya Agar Tidak Terpuruk Ini Adalah Sand Of Crisis Sand Of Belonging Dari Para Candekiah Dari Para Tokoh Terhadap Keberadaan Indonesia Karena Saat Ini Memang Banyak Negara Yang Sudah Terjadi Krisis Ekonomi Atau Resesi Ekonomi Jangan Sampai Indonesia Menyusul Itu Kira-kira Kalau Kita Melihat Di Depan Mata Bisa Jadi Indonesia Juga Masuk Krisis Ekonomi Atau Resesi Ekonomi Jangan Sampai Itu Oleh Karena Kebenaran Kami Sebenarnya Ini adalah Sebagai Salah Satu Solusi Untuk Bisa Membantu Pemerintah Menyelamatkan Indonesia Dari Berbagai Penyimpangan Termasuk Penyimpangan Terkait Hukum Kemudian Sosial Politik Budaya Ekonomi Dan Sebagainya Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahasa Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Membantu Pemahaman Teman-teman Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax